Intro Selamat pagi pemirsa kembali lagi dalam BIMANIS hari ini Bersama saya Maria Alexandra melaporkan langsung mengenai kegiatan perayaan Hari Saraswati di sekolah Bintaman Diri Hari Saraswati merupakan hari lagi umat Hindu Sebagai wujud rasa syukur terhadap turunnya ilmu pengetahuan Hari Saraswati juga merupakan penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan yaitu Dewi Saraswati Hari raya ini diperingati setiap 6 bulan sekali yaitu lebih tepatnya pada sanis cara umanis suku watu gunung Umat Hindu memperingati hari Saraswati ini sebanyak 2 kali Yaitu pada tahun ini diperingati pada hari Sabtu 26 Maret 2022 dan juga hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Pemirsa saat ini saya sudah berada di perpustakaan sekolah Bintaman Diri Bisa dilihat di belakang saya ada Miss Tirta yaitu salah satu guru Bintaman Diri Yang sedang bersimbahnya mengaturkan Banten Saraswati pada buku-buku yang ada di perpustakaan Seperti yang kita semua ketahui bahwa buku merupakan jendela ilmu dan juga sumber dari ilmu pengetahuan Yang bisa membuka wawasan kita semua khususnya kepada para pelajar Saat ini setelah mengaturkan Banten di perpustakaan dan masing-masing kelas Nantinya akan dilanjutkan dengan persendalianan di puros sekolah Bagaimana kalau khususkan perayaan Hari Saraswati di sekolah Bintaman Diri Nantikan berita selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Rahmat Silahkan Rizky Baik terima kasih Emily Selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmat dalam BIMAN News Bintaman Diri School Sayo Pemirsa bisa dilihat di belakang saya Sedang berlangsung acara persembayangan Hari Saraswati Yang diikuti oleh siswa, siswi, TK hingga SMA, guru serta staff sekolah Bintaman Diri School Dan diimpin oleh sekolah-sekolah pemangku yang bernama Iwayang Garis Tidak lupa juga pada acara Hari Saraswati hari ini Tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker Selain melakukan persembayangan, para siswa dan guru juga mempersembahkan tari rejang dewa dan melatukkan kidung suci kawitan warga sari Tarian rejang dewa merupakan salah satu tarian yang sering ditarikan ketika upacara keagamaan hindu Sedangkan, tidak suci kawitan warga sari merupakan kidung populer di kalangan masyarakat Bali yang dilakukan dengan khusus satu upacara berlangsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!